Nanti setelah kuarmain, Surrana Osis kumpul disini ya. Kita akan ada yang rapat untuk NC besok. Liam! Oke, kalian boleh kembali ke kelas kalian ya. Kalau gitu kita pamit, Kak. Kara gimana? Gue semalam liat lo bawa Kara. Bukan urusan lo. Sini place this proposal acaranya, Kara. Place this proposal acara? Banyak tanya lo. Buruan sini. Nih. Oke. Nama failnya lengkar Zahranian. Papi, gak usah khawatir sama Kara. Kara gak apa-apa kok. Papi, Kara. Mami pulang dulu ya ngambil baju ganti kamu. Iya, Mi. Papi senyum. Kara gak suka kalau papi sedih karena Kara. Nah, gitu dong. Kar, jangan kecapean. Papi gak akan segan-segan buat menghentikan sekolah kamu kalau efek sampingnya tidak lebih baik buat kamu. Papi. Ini demi kebaikan kamu, sweet soul. Iya. Oh iya, semalam papi sampai jam berapa? Sekitar pukul sembilan. Kara gak sadar kalau papi udah datang waktu itu. Naka yang jaga yang kamu waktu Zahranian sudah pulang. Naka? Iya. Dia tidak pulang semalam. Dia baru pulang pas papi suruh untuk ke sekolah. Dia tidak pernah masuk. Cuma tunggu di depan ruangan kamu aja. Padahal papi udah nyuruh dia untuk pulang berkali-kali. Lo pada mau bantuin gue enggak? Bantu apa? Bantu gue buat jaga Kara. Karena gue pikir gue bisa lengah kalau cuma gue aja yang jagain dia. Sedangkan yang ngincercaya itu banyak. Tapi kenapa harus dia? Dia anak perempuan kesayangan Om Ken. Laki-laki panutan klan. Gak salah sih. Kara kan memang cantik. Jadi anggapan buah itu tidak jatuh dari pohonnya itu nyata ya kan? Lo semua gak perlu mendekat atau sengaja buat dekating dia. Cukup jaga dia dari jauh buat gue. Gue cuma butuh itu aja. Siap sih kalau gue kapan lagi coba dapet berkah jagain cecan. Leng Kara! Liam. Kar. Ehm. So. Gak apa-apa Liam. Lupain masalah kemarin. Bukan tanpa sebab juga kan lo ninggalin gue di ruang musik kemarin. Gue berusaha cari pertolongan buat lo, Kar. Tapi gue gak nemuin siapa-siapa di sekolah. Lupain aja lah. Gue juga gak apa-apa. Oh iya. Makasih ya, Yam. For what? Proposal pensi? Makasih udah bantuin gue. Tanpa lo proposal itu gak akan jadi. Dan lo juga ngumpulin proposal itu ke Widya kan? Ah. Gak kebayang gue ngerepotin lo banget. Hah? Berarti semalam naka minta flash disknya? Untuk ngumpulin. Iya, Kar. Santai aja lah. Gue ikhlas kok ngelakuin itu semua buat lo. Anjir. Hah. Gue yang capek-capek kesana-kesini. Dia yang nerima pujian. Naka? Enggak, enggak, enggak. Gue harusnya jauh. Kok dia kayak ngabain gue ya? Kak. Kak, ini buat kamu. Makasih sayang. Semangat. You too, baby. Karah! Lo liatin apa sih, anjir? Analisa? Lo tau dia siapa? Setau gue ya dari Alaska, kalau Analisa itu pacarnya Naka di Ambrick. Hah? Pacar? Iya. Kan Naka dulu pindahan dari Ambrick. Mungkin dia ketemu sama Analisa di Ambrick. Jadi selama ini gunanya dia ngedeketin gue apa? Udah deh, Kar. Di luar sana masih banyak kok cowok-cowok ganteng. Mereka pasti mau sama lo. Tapi yang gue mau itu dia. Ada apa nih rame-rame betul? Perhatian semuanya. Jadi gue kesini karena mau ngundang lo semua ke acara berdepati gue. Itu kan cewek yang ngeliatin Naka tadi. Hai, ini undangan buat lo. Dateng ya. Lo juga. Oke, insya Allah gue dateng dah. Kalau lo? Iya, gue usahin dateng. Oke, thanks. Nungguin siapalo. Gue lagi nungguin ke arah. Oh. Liam? Eker? Yaudah, yuk langsung aja. Eh, iya, iya, ayo. Gue luankah. Kenapa? Cemburu. Gue cemburu? Dih, oga. Gue kan udah punya Analisa. Ngapain gue cemburu? Eh, iya. Oke. Enguang ngapain gue. Uhrver. Eh, iya. Tengu. Uh. Eh. Nangang me. Waaah. Eh, iya. Eh, suf. Eh, nang, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh? Eh, eh. Eh, eh? Eh. Eh, eh, eh.